Hai Cancer, Sun Moon dan Rising, ini untuk bacaan Energi Cinta Cancer Single ya, periode update Energi Oktober bisa berlaku sampai November atau kapan saja. Bacaan sangat general, jadi tidak akan sepenuhnya cocok, bijaklah dalam menyikapi pembacaan kartu tarot ini. Semoga teman-teman yang menonton video ini, terutama para Membership dan teman-teman yang baru saja bergabung, saya selalu ya, ini untuk Zodiac Cancer, Sun Moon dan Rising, Single, update Energi Oktober. Di sini ada impartiality dan completion. Cancer, sepertinya di sini ada hal-hal yang membuat kamu down ya. Bisa saja ini kamu baru melewati situasi kedukaan atau terkait dengan bisnis, intinya ada aspek lain kehidupan kamu selain dari sisi percintaan yang membuat kamu down. Ada juga sebagian di sini Cancer, kamu single karena pasangan kamu lebih dulu kembali kepada sang pencipta ya. Dan saat ini kamu sedang mencoba menstabilkan kehidupan kamu. Mencoba untuk membuat hidup kamu bisa stabil tanpa seseorang yang mendampingi kamu. Saya lihat ya, Cancer single. Lebih dalam saya lihat di sini. Ada Knight of Wands, ada Queen of Swords. The Moon. Nah ini pikiran kamu The Moon nih, dilema ya. Kemudian di sini ada Four of Swords. The Lovers. King of Swords. The Empress. Age of Cups. The Well. The High Priestess. Ada Three of Swords. Ya, lagi sedih kamunya di sini. Kecewa terhadap situasi saya lihat ya. Ngerasa ditinggalkan, ngerasa diabaikan, tidak ada yang peduli. Kamu seperti harus membantu diri kamu sendiri untuk bangkit dan stabil di sini ya. Dengan Four of Swords, kamu memang dalam tahap di sini menenangkan pikiran ya. Karena kesedihan ini sering mengganggu kestabilan hidup kamu, jadi kamu mencoba untuk meditasi mungkin, atau di sini life coach ya. Atau kamu di sini sering-sering menonton atau membaca quotes-quotes motivasi. Ada Night of Wands ya, antara kamu atau ada seseorang di sini yang ingin menjalin relationship dengan kamu. Ada seseorang yang datang di sini pengen deket sama kamu. Tapi, kamu kayaknya masih dalam suasana duka ya. Queen of Swords melintang di sini. Jadi, ya kamu butuh, tapi gak secepat itu juga. Saya lihat di sini rasanya seperti itu ya. Karena dengan demun di pikiran kamu, batin kamu kayak belum bisa nerima. Batin kamu kayak belum bisa membuka kehadiran orang lain. Kamu ingin dengan keadanya The Lovers di sini, atau memang kamu belum melupakan seseorang yang meninggalkan kamu di sini, atau kamu meninggalkan dia di sini ya. Masih benar-benar ngerasa cinta dengan orang itu. Kamu masih dalam prosesi healing di sini dengan Age of Cups. Cancer, mungkin kamu di sini dulunya bersandar banget ya terhadap pasangan kamu dulunya. Sehingga ketika kamu ditinggalkan, apakah ini bercerai, ataukah memang dia pergi lebih dulu kepada sang pencipta. Ataukah memang berpisah, kalau kalian belum berkomitmen. Kamu ngerasa berjuang banget di sini. Apalagi Moon, ini energi kamu Cancer ya. Ada figur ibu juga di sini, The Empress. Kamu di sini single mother ya. Dan Kamu ada kaitannya dengan ibu, jikapun kamu tidak single mother, maka di sini ada kaitannya dengan ibu. Kamu dekat banget dengan ibu kamu di sini. Kamu ngerasa semangat kamu ngumpul kembali ketika kamu dekat dan sharing dengan ibu kamu. Kamu masih terbayang-bayang ini ya. Seseorang yang membuat komplit lah penderitaan dalam kehidupan kamu. Tapi dengan kartu impartiality, ini adalah proses kamu untuk stabil ya. Semuanya bagian daripada takdir. Tidak bisa kamu kendalikan, tidak bisa kamu hindari, artinya itu adalah takdir. Tapi nasib ke depan di sini ada duel. Kamu yang menciptakan ya. Baik buruknya kamu yang menciptakan. Jadi mulailah dengan hal-hal yang baik dan hal-hal yang positif di sini, Cancer. Cari teman ya. Untuk ngobrol, untuk sharing, untuk terhibur. Bergabung dengan komunitas yang kamu anggap positif. Dekatkan diri kepada sang pencipta juga. Bertemanlah dengan orang-orang yang vibrasinya positif, memberikan kamu dampak positif. Cancer di sini ada King of Swords ya. Saya lihat, kamu terkait dengan seseorang yang keras, kasar, intimidasi juga ya. Apakah ini figur bapak? Atau memang ini seseorang yang membuat kamu trauma? Kalau saya rasakan di sini, ini seseorang dari masa lalu kamu ini membuat kamu menderita. Tapi kamu cinta banget sama orang ini. Sulit juga kemarin itu kamu berusaha untuk lepas dari orang ini. Atau kalaupun dia pergi dari kehidupan kamu, kamu masih sayang banget sama orang ini. Padahal dia udah kasar, kejam sama kamu. Nyakitin kamu, ngianatin kamu. Saya lihat dengan The Well dan The High Priestess Divine Timing ini ya. Jadi, kemungkinan ke depan kamu tidak mencari pasangan dan tidak terburu-buru untuk mencari pasangan di sini. Mungkin ini tidak energi semua Cancer ya. Sebagian di sini. Dengan The High Priestess kamu akan milih untuk jadi seseorang yang mandiri ya. Baik laki-laki ataupun perempuan di sini. Pikiran kamu sudah bisa tenang. Tapi batin kamu di sini terus aja keingat sama seseorang ini. Ya, The The Lover. Salam bawah sadar kamu mengatakan kamu masih cinta sama orang ini. Padahal dia memperlakukan kamu menderita di sini. Dan ini juga akan membuat kamu trauma dan dalam mencoba menstabilkan kehidupan kamu di sini, kamu mencoba untuk single dulu. Karena kamu ngerasa kalau terlalu cepat nantinya kamu memulai hubungan dengan orang baru, kamu tidak bisa mencapai kestabilan. Karena kestabilan sejati kamu anggap adalah perjuangan diri kamu sendiri ya. Cancer di sini ada dua orang yang akan hadir dari kehidupan kamu ya. Yang pertama di sini seorang teman yang akan memberikan kamu support, menghibur kamu di sini ya. Dan satu lagi ini seseorang yang ada kaitannya dengan... Kalau kamu di sini memang berpisah dulunya, akan ada... Potensial kehadiran dari orang itu untuk mengintimidasi kamu lagi di sini ya. Jadi kamu harus tegas di sini ya. Oke, atau kalau memang kamu di sini ditinggalkan karena pasangan kamu pergi lebih dulu kepada sang pencipta. Ini ada intimidasi dari pihak entah siapa, saya lihat ya, yang kayaknya menekan kamu untuk segera nikah lagi atau segera mencari pasangan lagi. Sementara kamu merasa belum siap untuk itu, kamu masih ingin memperjuangkan anak kalau kamu di sini punya anak ya. Kamu masih ingin healing di sini. Kamu tidak ingin terburu-buru. Oke. Baik, saya lihat sarannya ya untuk cancer. Ya, positive energy ya. Surround yourself with positive people and situation and avoid negativity. Seperti yang saya katakan tadi ya. Cari teman yang orang-orangnya positif, vibrasinya positif, kegiatannya positif, karakter-karakternya positif. Maka dengan begitu kamu akan melepaskan energi negatif dan kamu lebih positif cara berfikirnya dan berkembang ya. Kalau kamu di sini nggak mencari atau berusaha untuk meluaskan cara pikiran, cara pandang kamu, maka kamu akan tersuggesti dengan intimidasi atau kesedihan kamu di masa sebelumnya. Oke. Baik, cancer. Saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih untuk para membership. Untuk teman-teman yang ingin menonton video-video di channel ini lebih dulu sebelum saya post ke publik, silakan join membership. Linknya ada di deskripsi ya. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp ada di deskripsi. Silakan hubungi untuk konsultasi lebih dulu ya. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe. Bagi yang belum subscribe, like dan share. Comment positif ya teman-teman. Terima kasih. Salam. Bye.